Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mahasiswa dan mahasiswi program studi BKSD yang pada hari ini sudah hadir di ruang virtual kelas penilaian hasil pembelajaran itu untuk kelas C, kelas 3C, dan kelas 3D yang hari ini pertemuan pertama kita gabung terlebih dahulu ya karena kondisi saya yang belum memungkinkan untuk luring seperti itu hari ini yang hadir sudah 38 mungkin yang pertama kali saya untuk sampaikan pada hari ini sudah terhadir terlebih dahulu ya kita belum memulai ke materi apakah daftar hadir terlebih dahulu apakah sudah modern semua apakah belum yang pertama kelas C dulu normasita ada hadir kami boleh raise hand boleh bilang hadir seperti itu ya kemudian Siti Marko Atil kayaknya izin kemarin ya kalau nggak salah iya Bu izin Setia Gumelar hadir Bu Olivia Hadir Bu Wahid Hadir Bu Lenny Hadir Bu Li Astri Hadir Bu Seti Wahid Seti Wahid Bu Anger Maafid Mahafid Hadir Bu Morani Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu Iswari Hadir Bu Neita disini ada namanya Mbak Maita ada halo Mbak Maita Nur Ayumi ada namanya tapi tidak ada suaranya titis titis oh titis ada saya puluh saya puluh belum oh ada duviana duviana itu dimana duviana tadi kayaknya ada duviana dimana duviana ada orangnya kayaknya tadi ada deh kartika 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 Dian Wijayandi Dili hadir Bu mana Dili hadir Bu suaranya kecil banget Mbak Dili Nih 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 Rofi Datul hadir Bu Reza hadirah Bu Furi hadir Bu Arfina adir Bu adir Bu adir Bu timeline adir Bu adir Bu adir Bu di mb lupa jadi ganti HP kemudian Mbak Maitha Mbak Maitha Sapi hadir Bu jadi tinggal Mbak Maitha ya terima kasih untuk kelas C kemudian kelas D Aisyah rasanya masih terdengar ya Dengar Bu Aisyah mana Aisyah Bu Un hadir Bu Wilson hadir Bu Aminatun hadir Bu Raufa hadir Bu Ingrid hadir Bu Noviana hadir Bu Dina hadir Bu Nur Adila hadir Bu perubah hadir Bu Aditya Aditya belum Rivaldi hadir Bu Dwi Maksumah Dwi Maksumah Dwi Maksumah belum Sekar hadir Bu Ahmad Soleh Tudin Risma hadir Bu oh ada Risma ada Regita Regita mana Regita hello Henry hadir Bu Eni hadir Bu hadir Bu hadir Bu Arbika hadir Bu hadir Bu kita berada di kelas C dan kelas C Riko Edri Andi hadir Bu Haris 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 oh lagi kemarin ya itu ya tes ya pocet hadir Bu terus nih Putri hadir Bu ini kelas DIN banyak Riko Haris Susmi Regita Dwi Maksumah Aditya Aisha oke jadi itu tadi kelas D yang belum hadir di ruang sum ini ya selanjutnya ini saya kayak pertemuan kedua padahal pertemuan pertama ya karena kemarin kita sudah bertemu di mata kuliah literasi dan numerasi kalau ini kan beda ya mata kuliah penilaian hasil pembelajaran jadi mata kuliah ini saya membantu Prof Eko untuk mengampu kelas C dan D karena beliau hanya berkenan mengampu dua kelas saja seperti itu jadi saya disini posisinya membantu Prof Eko seperti itu jadi kelas A sama B itu diampu oleh Prof Eko kelas C dan B diampu oleh saya nanti garis besar terkait dengan isinya ya kurang lebih tidak jauh beda seperti itu kemudian untuk mata kuliah ini kemarin kan saya sudah memberikan kode kelas Elijo ya sudah kalian sudah join di kelas Elijo semua untuk mata kuliah PHB ini sudah jika sudah disana kan sudah ada modulnya ya modul terkait dengan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar sudah kalian download sudah ada yang sudah ada yang belum tidak apa-apa jadi itu merupakan modul yang akan kita belajari selama satu semester ini jadi disini nanti saya izin share screen terlebih dahulu ini merupakan modul yang akan kita belajar satu semester ke depan assessment dan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar jadi di semester 3 ini kan kalian memang masih membelajari terkait dengan teori ini kan teori sebelum kalian mempraktekkan pembelajaran di sekolah dasar nanti di semester 4 kalian akan mendapatkan materi terkait dengan pembelajaran rencana pembelajaran prosesnya dan penilaian jadi di semester 3 ini kalian harus terkait dengan assessment dan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar ya sebentar seperti itu ya konsep terkait dengan assessment dan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran itu tidak penilaian artinya assessment berarti tidak berbeda seperti itu dengan nama mata kuliah kita nanti disini kita akan mempelajari terkait dengan kalau sebelumnya ini merupakan modul atau buku referensi dari UNS ini ada UNS press seperti itu saya ngutip dari karena menggunakan buku dari UNS karena di UNB belum ada jadi kita pakai referensi pembelajaran kampus lain kan yang diambilkan UNS jadi tidak apa-apa kemudian tujuan dari tujuan dari kita mempelajari penilaian hasil pembelajaran yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan konsep dasar assessment dan evaluasi pembelajaran yang berisi tentang konsep pengukuran assessment evaluasi tes fungsi prinsip assessment sampai pada langkah-langkah melakukan assessment pembelajaran jadi selain dengan membelajari atau mampu menjelaskan konsepnya kalian juga bisa melakukan cara-cara bagaimana melakukan assessment seperti kemudian yang kedua kalian bisa menjelaskan jenis-jenis penilaian yang ketiga kalian bisa menjelaskan pengembangan tes hasil belajar yang meliputi jenis-jenis instrumennya nanti kan ada banyak ketika akan melakukan tes kan ada yang pilihan ganda ada yang urean isian singkat ada yang menggunakan lembar pengamatan angkat dan yang lainnya itu jenis-jenis instrumennya jadi yang selama ini mungkin kalian pernah mendapatkan kalau tes biasanya pilihan ganda atau urean seperti itu yang sebetulnya banyak sekali jenis-jenisnya kemudian kalian juga diharapkan bisa mengembangkan instrumen tes dan non-tes dan yang terakhir kalian bisa menganalisis hasilnya jadi tidak hanya sebatas tahu konsepnya kemudian tahu langkah-langkahnya bisa buatnya namun bisa menganalisis hasilnya seperti itu jadi materi ini sangat penting sekali yang bisa menjadi bekal kalian ketika melakukan proses pembelajaran di semester 4 nanti kan akan ada mata kuliah pembelajaran pembelajaran IPA pembelajaran IPS pembelajaran Matematika pembelajaran Bajian Indonesia dan pembelajaran yang lainnya yang mana kalian harus punya dasar terkait dengan asesmen ini seperti itu karena yang namanya pembelajaran tidak hanya sekedar memberikan materi namun bisa merencamakan bisa melakukan proses dan melakukan penilaian seperti itu sebentar ya selamat menikmati terima kasih mohon maaf kalau manfaatnya tidak jauh beda dengan tujuan kemudian untuk apa saja yang akan kita pelajari atau ruang lingkupnya nanti kita akan mempelajari terkait dengan yang pertama bahwa pertama adalah konsep dasar pembelajaran evaluasi pembelajaran konsepnya ya ada tujuan fungsi-fungsi masih secara teorinya seperti itu kemudian yang kedua kita akan melajari ranah penilaian hasil belajar yang akan kita nilai hasil belajarnya itu apa saja apakah hanya sekedar pengetahuan ataukah prakteknya atau yang lainnya seperti itu jadi yang namanya hasil belajar kan tidak hanya sekedar pengetahuan saja apa yang sudah kita ketahui tidak tapi bagaimana keterampilan kita bagaimana sikap kita seperti itu sikap itu juga masuk ke dalam hasil belajar namun selama ini yang orang-orang pahami hanya sebatas pengetahuan begitu padahal sikap masuk ke dalam ranah hasil belajar kemudian nanti juga kita akan membelajari terkait dengan teknik penilaian ada penilaian tunjuk kerja tertulis proyek sikap produk portfolio dan penilaian diri jadi ternyata banyak sekali jenis-jenis teknik penilaian yang mana itu kalian nanti bisa terapkan di sekolah dasar jadi di di SD nanti kalian bisa menerapkan berbagai jenis teknik penilaian disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan tidak hanya sekedar memberikan misalnya ulehan harian hanya isian dan pilihan ganda seperti itu tapi tidak mungkin ada prakteknya ada menilai sesama teman itu juga bisa kemudian yang keempat nanti kita bisa membelajari terkait dengan tes sebagai alat penilaian hasil belajar dilihat dari pengertiannya jenisnya langkah-langkahnya cara mengembangkannya seperti itu yang kelima nanti kita akan melajari terkait dengan syarat-syarat tes yang baik jadi untuk mengembangkan tes itu juga ada syarat-syaratnya syarat-syarat yang baik itu seperti apa kualitas yang baik itu seperti apa bahkan mungkin kalian pernah mendengar ketika soal pilihan ganda itu untuk menentukan optionnya ABC-nya itu juga harus harus agak-agak mirip makanya kadang sering kok apa ya kok pilihannya kok hampir mirip ya jadi membingungkan si yang sedang mengerjakan justru itu soal pilihan ganda yang bagus kalau pilihan gandanya apa namanya jawabannya mudah sekali ditebak itu berarti kualitasnya kurang baik seperti itu kita bisa menilai secara gamblang dengan seperti itu kemudian untuk yang terakhir bab 6 terkait dengan teknik pemberian skornya skor pilihan ganda urayan isian dan yang lainnya itu juga ada tekniknya mengapa nilainya 0 nilainya 1 nilainya 2 bobotnya 10 bobotnya 20 itu juga ada tekniknya kemudian yang terakhir nanti kita akan mempelajari terkait dengan penilaian non-test yang tadi adalah pengolahannya kemudian yang terakhir penilaian non-test yang terkait dengan asesmen otentik bentuk-bentuknya penilaian kinerja dan yang lainnya begitu jadi itu ada 7 bab yang akan kita pelajari di semester 3 ini semoga nanti selesai harus selesai seperti halnya dengan mata kuliah literasi dan numerasi supaya kita memahami setiap kalimat yang ada di modul yang kita pelajari maka nanti kita mencoba memahami materi ini dengan membaca modul per kalimat per paragraf dan kita pahami isinya seperti itu kita pahami isinya secara bersama sama jadi mohon untuk disimak mohon untuk tetap stand by ataupun mungkin menulis kalimat-kalimat penting atau info penting yang sedang kita pelajari ini supaya lebih di memori panjangnya itu lebih dapat begitu kalau hanya mendengarkan saja nanti setelah ini selesai kalian bisa jadi lupa tapi kalau kalian ada catatan kecilnya nanti lupa lihat catatan kecil oh iya tadi penjelasannya seperti ini seperti itu gitu ya ini memang sudah saya rekam tujuannya barangkali kalian ingin mendengarkan lagi nanti akan saya upload di youtube mungkin itu ya untuk pengantarnya kemudian untuk pertemuan pertama ini sebetulnya memang masih kontrak pembelajaran kontrak pembelajaran yang terkait dengan kesepakatan kesepakatan kita untuk satu semester ke depan seperti biasa untuk untuk peraturan dan yang lainnya kalau saya memang bisa makan dengan sebelum-sebelumnya misalkan terkait dengan sistem atau mekanisme penilaian berapa persennya ya biasa antara UTS UAS itu lebih besar dibandingkan dengan tugas dan hasil dan daftar atau hadir kehadiran begitu jadi memang ketika kalian tidak mengikuti UAS saja itu bisa jadi nanti nilainya juga bakalan tidak lulus seperti itu karena UAS itu memiliki presentase yang sangat besar begitu kemudian untuk kehadiran juga nanti diharapkan akan hadir terus yang mana kalian minimal kalaupun ada tidak hadirnya itu harus konfirmasi ke saya apakah itu sakit atau ada acara apa disertai dengan buktinya seperti itu kemudian untuk kehadiran juga harus 75% nanti kalau yang kurang dari 75% nanti untuk UASnya nanti ada persyaratan lebih lanjut seperti itu berapa 75% dari 14 berarti 8 8 8 kali eh berapa sebentar 14 50% nya aja 7 ya ya kan 7 berarti 7 dibagi 2 berapa 3 setengah berarti 7 ditambah 4 berapa 11 berarti kalian maksimal tidak hadir itu hanya 3 kali 3 kali dihadir kalian masih boleh UAS tapi kelebih dari 3 kali nanti akan ada syarat-syarat tertentu untuk boleh mengikuti UASnya begitu paham 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 kemudian untuk tugas dan lainnya ya mohon digumpulkan tepat waktu karena itu termasuk dengan sikap sikap apa sikap disiplin begitu biasanya saya mengurangi nilai tugasnya kalau tugasnya telat kalau diterima tetap saya terima namun masih dalam waktu masa-masa kuliah kalau sudah input nilai kemudian sudah ditutup untuk penginputan nilainya kok kalian baru mengumpulkan tugas ya mohon maaf begitu karena untuk menginput nilai pun juga dosen-dosen ada batasnya ketika sudah ditutup apa namanya waktunya secara sistem saya sudah tidak bisa memasukkan lagi seperti itu harus diurus ke UNIF PPTIK itu kan merepotkan hanya mengurus satu tapi sampai ke sana-sama seperti itu jadi seperti itu resiko bagi yang telat jadi dimohonkan untuk tepat waktu kemudian apakah mau ditambah dengan persyaratan yang lainnya misalkan kehadiran telat beberapa menit seperti itu kalau kemarin kan telat berapa menit 10 atau 15 kemarin semester kemarin kemarin saya lupa 15 15 15 15 menit begitu mungkin itu terkait dengan kontrak belajarnya untuk pemanasan untuk pemanasan mari kita membelajari terlebih dahulu tadi terkait dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran yang 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 pertama ya standar kompetensinya menilai proses dan hasil belajar yang mengacu pada tujuan untuk pendidikan kadenya ini kade untuk kalian menjelaskan contoh keterkaitan pengukuran penilaian evaluasi dan tes menjelaskan fungsi tujuan prinsip dan langkah langkah jadi ini masih sangat-sangat teoretis sekali ini yang pertama indikatornya pengukuran penilaian evaluasi dan tes empat istilah dalam mata kuliah ini kalau menurut kalian sebelum masuk ke materi antara pengukuran penilaian evaluasi dan tes itu definisinya sama atau tidak sama atau tidak beda bu bedanya dimana bedanya dimana mbak duviana perbedaan dari pengukuran penilaian evaluasi dan tes kalau setahu saya untuk penilaian itu kan kayak misal kita menilai menilai sisanya itu sesuai dengan apa yang telah dikerjakan pengukuran berarti itu mengukur kemampuan sisanya kemudian kalau evaluasi untuk mengevaluasi untuk kedepannya sehingga menjadi lebih baik dan tes itu kan soal untuk menguji seperti itu bu oke terima kasih mbak duviana atas pendapatnya ada yang lain atau boleh di chat juga boleh saya bu mbak livia silahkan mbak livia pengukuran itu ada kriteria tertentu yang seperti skor ada dari 1 sampai 10 misalkan terus kalau penilaian itu ada fungsinya untuk membandingkan kalau evaluasi itu kita memperbaiki yang kurang-kurang itu dari pengukuran atau penilaian itu sedangkan tes kita juga kita membutuhkan sesuatu untuk mengetahui kemampuan anak-anak gitu kalau menurut saya seperti itu oke terima kasih mbak livia atas pendapatnya ada yang lain lagi tidak ya jika tidak mari kita coba apakah apa yang sudah disampaikan tadi oleh mbak livia dan mbak duviana memang sudah sesuai dengan teorinya mari kita belajar jadi coba kita lihat pengukuran terlebih dahulu pengukuran adalah prosedur memberikan angka pada tingkah laku atau karakteristik objek tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas misalnya untuk mengukur tinggi atau berat badan seseorang dengan mudah kita memahami karena aturannya telah diketahui secara umum jadi mengukur ketuk itu memberikan angka memberikan nilai seperti itu misalkan kalian sedang mengukur panjang mengukur panjang meja misalkan atau panjang buku itu kan menggunakan apa misalkan metran atau penggaris penggaris itu kan merupakan alat alat untuk mengukur yang mana alat tersebut itu sudah ada formulasinya atau aturannya yang jelas sentimeternya milimeternya seperti itu jadi kan itu sudah ada aturannya yang jelas jadi penggaris atau metran itu merupakan alatnya dan kegiatannya kegiatan kalian sedang mengukur benda tersebut itu namanya pengukuran seperti itu jadi prosedur pemberian angka apapun angka apapun tadi calon disini contohnya kan tinggi berat badan kalau misalkan kalian sedang apa namanya mengukur misalkan mengukur kognitif siswa sedangkan berarti sedang memberikan memberikan angka ya atau misalkan tingkah laku tingkah lakukan juga hasil belajar pengukuran hasil belajar seperti itu melalui apa melalui alat-alatnya apa alatnya yang nanti ada tersendiri yang memang sudah ada aturannya itu pengukuran paham ya tau maksudnya pengukuran prosedur pemberian angka secara simpatnya seperti itu angka dalam hal ini nilai berapapun itu nanti tergantung dari aturan yang digunakan itu nanti akan berbeda-beda setiap apa yang yang akan kita ukur tergantung alatnya juga itu pengukuran jadi sudah betul ya pendapatnya kita lihat disini istilah pengukuran itu berasal dari kata mengukur di dalam kegiatan mendikan kata mengukur tidak boleh disamakan dengan apa yang digunakan dalam bidang lain pengukuran dalam bidang mendikan tidak menggunakan alat pengukur yang mutlak dan tidak pula dengan alat pengukur seperti kilo ounce dan liter nah itu yang perlu kita pahami kalau contoh yang tadi saya sampaikan kan itu contoh di kehidupan sehari-hari mengukur berat badan tinggi badan seperti itu gitu kan untuk aturannya kan atau satuannya kan ada centimeter meter atau berat ada kilogram ada ounce ada liter seperti itu untuk kegiatan kehidupan sehari-hari maksudnya aturannya umum dan mendunia universal tapi kalau untuk pengukuran di bidang mendikan nanti itu alatnya ada sendiri beda jadi bukan menggunakan satuan yang seperti itu itu maksudnya jadi sehubungan dengan hal di atas maka untuk mengukur sifat atau tingkah laku seseorang perlu diketahui siapa yang akan diukur sifat dan tingkah laku yang akan diukur kemudian prosedur yang akan digunakan begitu jadi kalau di sini untuk mengukur sifat atau tingkah laku berarti ini mengukur afektif memang tidak bisa menggunakan alat ukur yang seperti yang tadi saya sampaikan yang ada satuannya seperti itu itu kan untuk umum universal tidak bisa untuk orang kalau untuk sifat orang atau tingkah laku orang itu membutuhkan alat ukur yang tersendiri karena harus disesuaikan dengan siapa yang akan diukur apakah itu siswa sekolah dasar apakah itu siswa SMP SMA apakah perguruan tinggi dilihat dari karakteristiknya saja itu pasti nanti alat ukurnya berbeda untuk siswa usia sekolah dasar yang nanti indikatornya berbeda aspek-aspek yang akan kita gunakan untuk menilai untuk mengukur juga berbeda dengan siswa SMP SMA atau perguruan tinggi itu maksudnya kemudian dibutuhkan suatu keselakapan khusus karena dalam melakukannya harus diikuti dengan perangkat aturan atau informasi yang disepakati secara umum oleh para ahli maksudnya disini keselakapan khusus itu ketika kita sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan pertimbangan tadi siapa yang akan diukur sifatnya bagaimana dan prosedurnya bagaimana memang membutuhkan ahli dalam hal ini kalian membutuhkan teori-teori dari para ahli yang sudah menciptakan teori terlebih dahulu seperti itu misalkan untuk akan mengukur siswa usia sekolah dasar kalian harus mengetahui karakteristik siswa usia sekolah dasar itu apa saja aspek-aspek itulah yang akan kita gunakan untuk mengukur karakteristik itu kan bisa kalian dapatkan dari referensi dari buku dari para ahli seperti itu itu maksudnya disepakati secara umum oleh para ahli jadi harus ada sumbernya bukan hanya sekedar pendapatnya kita kalau anak SD itu biasanya kayak gini kayak gitu biasanya kayak gitu ya biasanya kan pendapat kita tidak boleh digunakan sebagai alat ukur harus menggunakan sumber yang valid terpercaya seperti itu kemudian kegiatan pengukuran itu akan lebih kompleks lagi bila akan mengukur karakteristik psikologik seseorang seperti kecerdasan kematangan atau keperbedaan ini kalau untuk mengukur secara psikologi ya psikologi kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah psikologi pendidikan sudah ya kalau melihat dari psikologi pendidikan apalagi masuk ke dalam apa namanya langsung perkembangan peserta didik ya dari sisi kesedasan kematangan itu kan sangat kompleks sekali jadi kalau melihatnya dari sisi psikologi itu nanti akan lebih detil lagi tapi kalau hanya sebatas bidang pendidikan yang masih secara umum di sekolah itu kan hanya kognitif afektif hanya psikomotor seperti itu itu maksudnya jadi tadi pengukuran adalah prosedur pemberian angka kemudian kalau dalam dunia pendidikan itu berbeda dengan apa namanya mengukur di kehidupan keseharian yang menggunakan alat yang sudah universal seperti itu kalau untuk dunia pendidikan kita harus mengetahui siapa yang akan kita ukur karakteristiknya bagaimana dan harus dapat mengukur itu harus ada teori atau rujukan yang valid seperti itu kemudian di sini dalam proses pembelajaran itu guru harus juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses dan hasil belajar tersebut jadi yang namanya proses belajar itu guru tidak hanya menilai yang akhirnya saja hasil belajarnya saja misalkan hanya menilai PTS dan UAS nya kalau di SD berarti PTS dan PAS nya saja tidak tidak hanya itu tapi prosesnya ketika proses pembelajaran juga harus dinilai mungkin ketika prosesnya ada kegiatan membuat proyek ataupun membuat praktek apa seperti itu juga masuk ke dalam penilaian proses hasil belajar begitu misalkan kalau kalian contohnya misalkan saya menilai kalian saya tidak hanya menilai hanya dari UTS dan UAS nya saja namun dari kehadiran dari sikap dari tugas-tugasnya dari apa yang kalian kerjakan keaktifan kalian ketika di forum perkuliahan seperti itu jadi proses juga ikut ambil dalam nilai akhiran kalian kalian mendapatkan A amin B plus B B min C C plus itu juga merupakan satu kesatuan dari hasil akhir dan prosesnya tidak semata-mata hanya nilai UAS nya saja bagus seperti itu kalau persentase memang itu berbeda-beda jadi kalau misalkan kalau kalian menilai sesuatu kan harus secara keseluruhan tidak hanya oh prosesnya bagus hasil akhirnya jelek nanti lulus kan tidak seperti itu pasti setiap aspek-aspeknya ada persentase tersendiri makanya harus dua-duanya ada proses dan ada hasil A hasil belajarnya kalau hasil belajar saja juga tidak cukup kalau proses saja juga tidak cukup harus keduanya gitu ya kemudian lanjut ke angka 60 85 atau 100 yang diperoleh dari hasil pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut bersifat kuantitatif dan belum dapat memberikan makna apa-apa karena belum menyatakan tingkat kualitas dari apa yang diukur masih hanya sebatas angka gitu loh maksudnya angka hasil pengukuran ini dapat ini biasanya disebut dengan skor mentah angka hasil pengukuran baru mempunyai makna bila dibandingkan dengan kriperi atau patokan tertentu misalkan kalau di perguruan tinggi atau kalian ya ada biasanya kan ada nilai 85 amin ya itu ya aminnya itu gitu loh nah kalian sudah kript ya atau patokan tertentu itu berupa huruf itu tadi A biasanya kalau A kan nanti skor di apa ya skor di akhir kan ada 4 gitu loh kemudian kalau amin itu 3,7 kalau B plus nanti 3,5 kalau gak salah nah itu merupakan kriteria atau patokan tertentunya mengapa kadang antara yang angkanya 86 dan 100 kan sama nanti sama-sama mendapatkan nilai A seperti itu karena angka masih hanya sebatas angka makanya kalau ada yang komplen nilainya harusnya 89 padahal dia cuma didapat yang diisian misalkan 86 padahal dia nilainya 89 misalkan nah itu kan nanti skor akhirnya sama tetap sama-sama A jadi tidak berpengaruh ya kalau di kalian nanti angka itu tidak akan berpengaruh kemudian kalau di sekolah dasar nanti setiap angka ini itu ada deskripsinya ya kan kenapa 60 karena seperti ini karena 85 karena ABCD kenapa 100 karena anaknya bagaimana bagaimana seperti itu jadi orang tua akan mengetahui oh anak saya 60 oh karena ada KD ini indikator ini yang memang belum lulus berarti materi ini perlu digali kembali perlu dipelajari kembali seperti itu itu merupakan geriat-geriat patakan terbentu supaya nilainya ada maknanya ini maknanya apa 60 85 apa 100 apa seperti itu itu kemudian selanjut ini berikut ini adalah kutipan beberapa definisi pengukuran yang dirumuskan oleh beberapa ahli pengukuran pendidikan dan psikologi yang seringkali diajadikan acuan beberapa penulis ini merupakan definisi-definisi pengukuran ada dari Norman Gilbert kemudian Richard dan Oriondo seperti itu kita lihat kesimpulannya saja biar lebih cepat karena biasanya kalau definisi seperti ini isinya tetap sama Miss Sherman ini kan berhubungan dengan kuantitatif seperti itu kemudian ini berarti ada karakteristik orang kemudian ada objek kemudian kalau Richard berarti berarti lebih ke seorang juga kemudian kalau Oriondo karakter lain intinya kalau dilihat dari secara garis besarnya antara A, B, C, dan D itu intinya sama pengukuran jadi pengukuran juga dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristik menurut adorong tertentu tadi kan ada karakteristik ada individunya itu kan intinya tetap sama penetapan angka terhadap individu atau karakteristik menggunakan aturan tertentu itu pengukuran dengan demikian esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan tertentu keadaan individu ini bisa berubah kognitif afektif dan psikomotor kognitif itu pengetahuan afektif itu tingkah laku atau sikap psikomotor itu keterampilan jadi perlu diingat diingat-ingat pengukuran itu apa pengukuran itu merupakan penetapan angka tentang karakteristik seseorang atau keadaan seseorang bahasa keadaan penetapan angka terhadap keadaan seseorang atau individu menurut aturan tertentu seperti itu itu dalam dunia pendidikan di sini keadaan individu yang bagaimana berupa apa itu tadi pengetahuannya sikapnya dan keterampilannya ini dalam perusahaan pelajaran bukan dalam psikologi kalau dalam psikologi ada kecerdasan kematangan dan yang lain kita hanya mengacu dalam hal ini mengacu pada proses pembelajaran hanya kognitif efektif dan psikomotor karena yang selama ini dinilai hanya ini kemudian dari definisi yang telah dikemukakan di atas terdapat dua karakteristik pengukurannya utama yaitu penggunakan skala tertentu dan menurut suatu aturan tertentu penggunaan angka penggunaan angka dan aturan tertentu itu kata kunci dari pengukuran menetapkan angka kan sama saja dengan menggunakan angka atau skala dan menggunakan aturan tertentu juga itu kedua kata kunci yang ada pada pengukuran jadi melalui kegiatan pengukuran kemampuan atau hasil seseorang akan dijelaskan dengan menggunakan angka-angka yang biasa disebut dengan skor skor skornya berapa afektifnya berapa psikomoternya berapa itu merupakan pengukuran dalam proses pembelajaran ketika ada apa namanya pas misalkan ketika memberikan nilai 190 itu sedang melakukan pengukuran begitu nanti nanti kita lihat kalau penilaian bagaimana itu berarti bukan menilai coba nanti kita lihat pasti kalian ada pertanyaan ada tanda tanya besar berarti kalau penilaian bagaimana namun skor yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran bukanlah suatu pengukuran harga mutlak sebab banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keadaan seseorang yang diukur dengan situasi dan kondisinya jadi misalkan kalau ada yang nilainya 60 begitu itu bukan harga mutlak harga mutlak disini berarti si anak itu ya belum tentu memang nilainya kurang mungkin karena kondisi fisiknya sedang sakit akhirnya tidak belajar dan yang lainnya jadi ada faktor-faktor luar tertentu yang memang mempengaruhi hasil pengukurannya jadi angka atau nilai skor yang dia dapatkan itu jangan dijadikan harga mutlak bahwa dia itu seperti itu bahwa dia itu anaknya seperti itu jangan seperti itu karena ada faktor lain yang mempengaruhi biasanya itu biasanya kesehatan atau permasalahan atau yang lainnya gitu ya jadi itu pengukuran ya kata kuncinya apa pengukuran tadi ada dua penggunaan skala dan aturan tertentu itu ya diingat ya itu pengukuran kita lihat assessment coba nanti kita bandingkan perbedaan assessment dan pengukuran kalau assessment disini itu suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes proses untuk mengambil keputusan beda ya kalau pengukuran tadi kan menetapkan angka angkanya sekian 60 85 100 tapi kalau assessment itu mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran yang tadi jadi lanjutannya dari pengukuran itu assessment begitu jadi kalau menurut Asmawi Zaino penilaian adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu jadi kalau 60 itu artinya apa yaitu assessment penilaian kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas jadi kalau pengukuran itu kuantitas kalau assessment itu kualitas begitu tidak hanya sekedar mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang apa tetapi lebih diarahkan kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh suatu proses atau suatu hasil yang diperoleh seseorang atau program ketika saya menyampaikan kalau 60 itu ada deskripsinya deskripsi dari itulah yang dinamakan penilaian atau assessment jadi beda ya tahu bedanya ya kalau pengukuran itu angkanya kalau assessment lebih ke kualitasnya maknanya itu bagaimana seperti itu penilaian disini diartikan sebagai padanan kata evaluasi berkaitan dengan hal tersebut dan nanti kalian berhati dengan evaluasi apa bedanya kita pelajari lebih lanjut ternyata kok malah hampir sama setelah mempunyai persatuan yang bersama dilihat dari artinya ternyata berbeda jadi memang perlu lebih detil dalam mempelajari berkaitan dengan hal tersebut Marzano menyatakan bahwa dalam mengungkapkan penguasaan konsep siswa assessment tidak hanya mengungkap konsep yang telah dicapai akan tetapi juga tentang proses perkembangan bagaimana suatu konsep tersebut diperoleh dengan kata lain assessment tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar siswa tetapi juga kemajuan belajar siswa yang deskripsi dari angka tersebut penilaian dalam arti assessment merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa baik perorangan maupun kelompok yang diperoleh melalui pengukuran tujuannya untuk menganalisis atau menjelaskan tunjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tukas-tukas yang terkait dan mengefektifkan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan hal ini selaras dengan pendapat Wigin yang mengatakan bahwa assessment merupakan sarana yang secara kronologis membantu guru dalam memonitor siswa oleh karena itu sudah seharusnya assessment merupakan bagian dari pembelajaran bukan merupakan hal yang terpisah memang harus merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran karena ketika dilakukan assessment kita bisa mengetahui tadi proses siswanya bagaimana kekurangannya bagaimana hasilnya bagaimana untuk kemajuan kedepannya kita lanjut karena ini masih definisi definisi jadi kita lanjut POPAM mendefinisikan assessment dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan kemudian kalau Bower dan Ewal mendefinisikan assessment sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa tentang kurikulum atau program atau segala sesuatu yang berkait dengan institusi jadi kalau menurut dua orang ini assessment itu informasi yang kita dapatkan dari si orang itu orang itu penilainya bagaimana itu menurut POPAM dan Boyer jadi berdasarkan orang yang di atas tapi kan definisi definisi kalau definisikan pendapat seseorang itu ada yang sama ada yang berbeda kita lihat kesimpulannya disimulkan bahwa assessment dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran ini yang perlu kalian garis kesari kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran itu merupakan assessment atau penilaian jadi kayak lanjutannya pengukuran kita mau ukur dulu misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari mengukur buku panjangnya 30 cm kita nilai 30 cm itu termasuk panjang atau pendek itu ternyata panjang itu panjang pendeknya harus ada aturan tertentu aturan tertentu ini harus ada referensinya yang terpercaya kemudian lanjut penilaian dalam arti evaluasi merupakan seranggaan kegiatan penilaian keseluruhan program mulai dari perencanaan pengorganisasian pelaksanaan sampai dengan pengawasan misalnya evaluasi dari program yang meliputi kurikulum assessment pengadaan dan peningkatan guru manajemen ujikan dan reformasi pendidikan ini menurut Dabdiknas jadi penilaian dalam arti evaluasi mungkin ada yang mengartikan penilaian sama dengan evaluasi ya tidak tidak apa-apa bukan berarti salah karena memang ada yang berpendapat seperti itu jadi pendapat orang itu berbeda-beda tergantung kita akan menggunakan yang mana kalau penilaian di sini berarti kan mengavelasi secara keseluruhan dari awal sampai akhir misalkan kalian habis mengadakan kegiatan misalkan kegiatan baksas atau apa kan biasanya di akhir ada evaluasi kegiatan ketika mengevalasi kegiatan kalian kan kemarin kendalanya seperti ini kurangnya seperti ini keunggulannya seperti ini ke depannya kita akan seperti ini itu merupakan evaluasi sama halnya ketika dalam proses pembelajaran ketika rencananya kemarin merencanakannya seperti ini ternyata dalam proses pembelajaran ada kendala seperti ini oh ternyata hasilnya seperti itu di evaluasi oh ke depannya nanti kita harus seperti ini karena kemarin kita seperti ini seperti ini seperti itu itu evaluasi jadi lebih apa ya kalau menurut saya ini lebih lebih menyeluruh bukan hanya sekedar menafsirkan data ya kan ya kalau penilaian kan hanya sekedar menafsirkan data hasil pengukuran tapi kalau evaluasi lebih ke secara keseluruhannya gitu dari awal sampai akhir kemudian itu bedanya ya secara garis besar assessment atau penilaian dibagi menjadi dua yaitu assessment formatif dan sumatif nah ini yang sering kalian nanti akan dengar ketika di dunia sekedar dasar formatif dan sumatif kita lihat dulu assessment formatif dan sumatif itu yang begini assessment formatif dilaksanakan secara periodik sepanjang satuan pembelajaran misalnya setiap satu kokoh bahasan atau selesai di selesai ada ulang harian lah itu namanya penilaian atau assessment formatif assessment formatif merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dilakukan dengan maksud memantau sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang dilancarkan jadi untuk melihat apakah pembelajaran pertama ini siswanya sudah memahami atau belum kalau belum mana yang belum dipahami itu assessment formatif yang dilaksanakan secara periodik periodik ini berarti secara apa ya secara periode apakah itu perminggu apakah perkade apakah perbub apakah perpertemuan jadi kalau ada soal setiap hari ada soal itu namanya tes formatif assessment ini juga dapat memberikan balikan kepada siswa yang terkait dengan kemajuan yang telah dicapai dan memberikan balikan kepada guru terkait dengan perkembangan proses pembelajaran yang dirancangnya jadi ketika memberikan tes formatif jadinya guru tahu oh pada bab ini ada siswa yang belum paham sekian persen ada yang siswa sudah paham seperti itu kemudian untuk sumatif bagaimana bedanya untuk penilaian sumatif di sini itu dilakukan pada akhir satuan pembelajaran untuk menentukan status final siswa atau mengetahui sejauh mana siswa dapat berpindah ke jenjang satu ke jenjang berikutnya berarti kalau sumatif itu puas yang di akhir semester itu sumatif begitu kalau formatif itu berarti gambangannya ya perbab kalau formatif itu perbab kalau sumatif itu per semester karena ini untuk menentukan apakah siswa ini bisa naik kelas atau tidak atau tidak jenjang satu ke jenjang selanjutnya kalau yang formatif kan siswa ini kira-kira bisa lanjut ke bab selanjutnya atau enggak masih dalam satu jenjang kalau sumatif sudah harus menentukan penilaian apakah siswa ini bisa lanjut ke kelas selanjutnya atau tidak dengan kata lain asesmen sumatif untuk menentukan kadar efektivitas program pembelajaran dalam satu semester itu jadi biasanya biasanya berupa ujian semester atau ujian akhir satuan ketiga jadi itu bedanya ya beda antara asesmen formatif dan sumatif begitu itu ya tadi sudah ada pengukuran pengukuran adalah menetapkan angka menggunakan aturan tertentu kalau asesmen adalah menafsirkan data hasil pengukuran yang mana ada dua jenis formatif dan sumatif seperti itu kemudian disini ada evaluasi dan tes kita habiskan evaluasi disini adalah atau gambian tinggal dua gambian apakah yang akan membaca satu paragraf ini untuk evaluasi saya tunjuk saja saya tunjuk saja di dalam di perkalimat dulu atau perkalimat biar enak yang putra dulu deh atau ada yang mau baca yang putra coba yang putra siapa di sini mas titis coba kalimat pertama coba dibacakan evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu oke lanjut ya nanti kita di kamar orang-orang lanjut yang cewek yang putri mbak mi rovi datu coba kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah peraksanaan pengukuran lanjut lagi putra lagi ini maksud yo kumlar halo maksud kumlar kenyalnya susah panjang kalau kumlar 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 di atas kumlar kriteria ini ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas keberhasilan dapat pula berupa kemampuan rata-rata, nunjuk kerja kelompok, dan berbagai patokan yang lain sampai sini dulu ya tadi sudah dibaca evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas dengan cara membandingkan angka dengan proses pemberian tertentu jadi kalau evaluasi disini itu sudah ada kriteria yang dikatakan berhasil contohnya ya, berhasil kah tidak berhasil kah, efektif tidak efektif kah misalkan bisa dianggap tuntas, misalkan kalau nilainya 80 berarti kan ini membandingkan hasil pengukuran hasil pengukurannya misalkan 70 kemudian KKMnya 80 berarti ini belum tuntas kalau belum tuntas nanti harusnya melakukan apa ada remedia maksud dari membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu KMnya lah kemudian kriteria sebagai pembanding dari proses hasil dan pengukuran ditentukan sebelum proses pengukuran atau pula dapat berhasil sesudah jadi untuk menentukan kriteria itu bebas apakah mau sebelum apakah sesudah begitu kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau bagi keberhasilan dapat pula berupa kemampuan rata-rata kunjung kerja kelompok dan berbagai patokan ini kan yang tadi KKM kemampuan minimal apakah itu ini kan dapat berupa kemampuan minimal apakah batas keberhasilan dianggap berhasil itu ketika dikuatan satu kelas kan ada 10 misalkan dianggap berhasil itu ketika 80% nilainya 75 nah seperti itu itu kan berarti kriteria batas keberhasilan oh berarti pembelajarannya berhasil karena yang dapat 80 atau di atas 75 itu ada 9 orang yang dapat 50 hanya 1 seperti itu oh berarti pembelajarannya berhasil walaupun masih ada 1 orang tapi kan secara kriteria yang sudah ditetapkan dikatakan berhasil ketika 75% mencapai KKM seperti itu itu maksudnya ya jadi evaluasi itu membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang sudah ditetapkan kalau di dalam pembelajaran nanti konsep ini akan pasti kalian gunakan ketika kalian sudah jadi guru jadi mohon materi ini ya materi PHP ini kalian benar-benar pelajari banget dan jangan sampai ditetapkan apalagi ini modulnya masih modulnya salah ya usah beli barangnya ya kalian sampai nanti itu pasti akan digunakan karena ketika kalian menunjukkan KKM ketika menunjukkan keberhasilan pembelajaran kalian itu apa ya teorinya itu ini jadi ada teorinya kita lanjut kriteria yang berupa batas minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan bersifat mutlak itu disebut penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria ingat PAP atau PAK itu adalah penilaian acuan atau penilaian acuan kriteria yang mana itu ditetapkan sebelum pengukuran sebelum jadi PAP kemudian kalau yang didasarkan keadaan setelah nanti ada lagi ada PAP dan PAN kalau PAN nanti lagi jadi ini namanya PAP atau PAK patokan acuan kriteria atau patokan acuan penilaian acuan patokan ditetapkan sebelum pengukuran sedangkan kriteria yang ditentukan setelah kegiatan pengukuran dilakukan dan didasarkan pada kelompok atau persifat relatif disebut penilaian acuan norma PAN ini ya ini harusnya nanti ada singkatannya PAN kalau PAP atau PAK itu sebelum sebelum apa tadi sebelum pengukuran kalau PAN itu sesudah pengukuran PAN PAN PAK kalau ada NORMA berarti itu setelah kalau PAK itu sebelum itu bedanya kemudian untuk definisi dari evaluasi itu juga ada lagi dari beberapa ahli kita coba baca evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai desain implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan membantu pertanggung jawaban serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena ini kan kalau evaluasi secara umum dari urean tersebut inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan jadi inti ini sebetulnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang tadi membandingkan hasil pengukuran dan kriteria tertentu karena ketika membandingkan misalkan tadi ini anak tuntas atau tidak pembelajarannya berhasil atau tidak itu kan dengan seperti itu kita dapat mengambil keputusan oh ternyata anak ini belum tuntas kalau belum tuntas kita harus bagaimana ya kan itu kan pengambilan keputusan kalau belum tuntas berarti anak ini harus mengikuti remedial atau pengayaan atau yang lainnya yaitu pengambilan keputusan kalau pembelajarannya belum berhasil berarti guru tersebut harus mengulang kembali ataukah melakukan treatment yang berbeda supaya meningkatkan hasil belajarnya itu kan pengambilan keputusan begitu jadi literasinya harus bagus ya gabungan dengan literasi ini kalau nggak tahu terkait dengan kriteriannya ya nggak bisa mengambil keputusan kan nggak tahu anak ini tuntas atau tidak seperti itu gitu kemudian para kejahat terakhir pengukuran assessment dan evaluasi bersifat hirarki hirarki itu apa hirarki urutan ya hirarki itu urutan dan urut evaluasi didahului assessment sedangkan assessment didahului oleh pengukuran jadi melakukan pengukuran terlebih dahulu menetapkan angka angkanya berapa setelah itu dimilai melakukan penilaian angka ini itu maknanya bagaimana menafsirkan angkanya kemudian yang terakhir dievaluasi dievaluasi berarti tadi membandingkan apa namanya hasil pengukuran tadi dengan kriteria tertentu kemudian mengambil keputusan untuk ke depannya bagaimana itu evaluasi disini pengukuran sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dan kriteria assessment kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan pengukuran evaluasi menetapkan nilai atau implikasi berlaku bebas kalian menggunakan dengan kalimat sendiri yang memang kalian pahami kalau misalkan menggunakan kalimat disini kok kalian malah tambah bingung jangan dibaksakan cukup dengan menggunakan kalimat kalian sendiri tapi memang kalian pahami begitu saja jadi itu bedanya pengukuran assessment dan evaluasi begitu paham atau tambah bumet ini masih pengertiannya saja sudah paham atau belum antara pengukuran assessment dan evaluasi insyaallah paham insyaallah enakan mempelajari seperti ini atau dengan powerpoint seperti ini lebih detail lebih detail walaupun kesannya kok kayaknya baca kelamaan gitu ya kesannya kan baca kelamaan artinya sama semua tapi kan kita tidak tahu ternyata halaman 6 kita sudah mempelajari halaman 1 2 3 45 45 45 5 halaman ternyata intinya ini intinya perbedaan antara pengukuran assessment dan evaluasi dan itu kalian mungkin sekarang jadinya paham perbedaannya akan lebih memuaskan kalau saya seperti itu semoga kalian juga sama kemudian yang terakhir ini ada tes ini itu apa kita coba gali istilah tes telah sedemikian populer di kalangan masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan tes apa tes ini tes itu tes akhir tes itu sehingga sudah tidak asing lagi karena hampir setiap orang pernah mendengar dilihat dari wujud fisiknya suatu tes tidak lain dari sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan atau cara dan hasil subjek dalam melakukan tugas-tugas jadi wujudnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab bahasa simpelnya kayak gitu kemudian menurut Zainul dan Natsupion tes didefinisikan pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan tertentu kurang komunikatif kita jadi mengomentari mengomentari definisi seseorang karena kita kan mencari yang kita paham saja ini kan kurang komunikatif atribut apaan atribut kita harus mengertikan atribut pendidikan itu apa aja kalau yang selanjutnya tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan ini juga terlalu berdele-dele coba kita cari lagi yang lebih mudah kalau menurut saya nanti ada tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya jadi kalau menurut saya juga tes itu adalah cara atau teknik cara atau teknik untuk mendapatkan informasi data dari seseorang itu apakah itu hasil belajar apakah itu terkait dengan keterampilannya atau sikapnya atau aspek-aspek yang lain itu adalah tes kalau menurut sembari ini ya dan yang bisa saya tambahkan cara atau teknik yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari seseorang atau individu caranya ya tes ya caranya bukan soal-soalnya itu loh bukan pertanyaannya tapi caranya karena kalau yang soal-soalnya itu namanya instrumen begitu kalau tes itu caranya tekniknya kalau alat yang digunakan misalkan kita menggunakan lembar tes itu namanya instrumennya alat instrumen itu kan alat kemudian tes merupakan alat untuk melakukan pengukuran yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik terbentuk tapi bukan pertanyaannya sekali lagi nanti akan berbeda soalnya objek ini dapat berupa kemampuan siswa minat maupun motivasi kemudian peserta tes terhadap pertanyaan-pertanyaan mengembarkan kemampuan jadi jawabannya objek maksudnya data yang kita dapat berupa jawabannya bisa kemampuannya bisa minatnya bisa motivasinya seperti itu tapi jangan terkecoh bahwa tes itu alat kalau alatnya itu soalnya tes itu caranya kemudian bewasa ini tes masih merupakan alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran itu menurut seperti sekalipun aspek kemampuan afektif siswa kurang dapat terukur jika guru hanya mengandalkan tes sebagai satu-satunya cara mengukur kemampuan jadi kalau hanya menggunakan tes memang tidak bisa diandalkan apakah itu bisa maksimal atau tidak harus dengan yang lainnya seperti itu dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi pengukuran dan tes yang dalam penerapannya sering dilakukan secara simultan sebab itu dalam praktek kegiatannya sering tidak sering sering tidak dirasakan pemisahannya karena melakukan asesmen berarti telah melakukan ketiga kegiatannya ya ya ada asesmen ada evaluasi ada pengukuran ada tes memang keempat ini memang selalu satu kesatuan begitu dilakukan dalam waktu yang tidak jauh tidak waktu melaksanakan asesmen guru pasti telah menciptakan alat ukur berupa tes soal tes maksudnya maupun non-tes seperti soal-soal ujian observasi proses pembelajaran dan sebagainya lakukan pengukuran yaitu mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan kemudian membandingkan angka priteria yaitu evaluasi berupa patas minimum ataupun pemampuan kelompok sehingga muncullah nilai yang menjerminkan kualitas pembelajaran akhirnya diambillah keputusan oleh guru tentang kualitas proses pembelajaran dari urean singkat mengenai pengertian pengukuran asesmen evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga hal itu saling berhubungan ketiganya ternyata saling berhubungan asesmen hasil belajar baru didapat dilakukan dengan baik dan benar bila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran jadi bisa dapat melakukan asesmen ketika sudah melakukan pengukuran kemudian melakukan pengukuran itu juga ketika sudah melakukan tes tekniknya melakukan pengukuran itu berarti sudah melakukan tes sebagai alat ukurnya jadi tekniknya itu melakukan tes caranya setelah itu diukur setelah diukur melakukan penilaian setelah itu dievaluasi tentu saja tes hanya merupakan salah satu cara yang dapat digunakan informasi tentang hasil belajar dapat juga diperoleh tanpa menggunakan tes sebagai instrumen ukurnya misalnya dengan menggunakan instrumen non-tes seperti observasi misalkan efektif sikap kan itu juga tidak bisa menggunakan soal-soal pertanyaan tapi kan dengan pengamatan misalkan saya keaktifan contoh keaktifan keaktifan kan hanya bisa diamati tidak bisa diteskan misalkan keaktifan dalam pembelajaran si Mbak Livia misalkan sering berpendapat itu kan berarti kan menggunakan observasi dengan non-tes kalau tes itu soal-soal berarti dijawab oleh siswa kalau non-tes itu hanya diamati hanya dengan skala offscore ratingnya 1, 2, 3, 4 misalnya 1-4 atau 1-5 itu yang non-tes ini merupakan gambaran dari keterkaitan antara tes pengukuran assessment dan evaluasi ini tesnya di dalam kenapa di dalam kan tes dilakukan yang pertama kali dan lebih sempit tes kemudian setelah tes ini diukur jadi tes melakukan tes kemudian diukur angkanya berapa begitu setelah diukur di nilai di assessment ditaksirkan datanya setelah ditaksirkan di evaluasi jadi evaluasi itu tadi bisa dilihat dari hasil pengukurannya kemudian dari deskripsinya dan dari kriteria kriteria tertentu yang sudah ditetapkan tadi loh mau pakai PAN atau PAK sebelum atau sesudah kalau sebelum itu PAK kalau sesudah itu PAN itu keterkaitan itu materi terkait dengan pengertian tes pengukuran assessment dan evaluasi ya dari sini ada pertanyaan ada pertanyaan apa tidak ada pertanyaan apa tidak ternyata hanya membahas definisi satu pertemuan ya ada pertanyaan apa tidak harusnya sih paham harusnya ya kan harusnya sih paham kan ini kan hanya membahas tes pengukuran penilaian dan evaluasi hanya empat sama tadi sumatif formatif PAK dan PAN hanya masih sebatas sebatas definisi paham atau tidak kalau paham coba kalian nanti buat mind mapping nya tahu kan mind mapping peta konsep peta konsep terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi ini boleh tulisan tangan digambar di kertas boleh menggunakan aplikasi apapun seperti biasa nanti di upload di Instagram ya nanti saya di take begitu di itu ya kalau bisa di feed aja jangan di story kalau di story kan hilang saya tidak bisa buka lagi yang sudah lebih dari 24 jam yang di feed kan jangan dihapus nanti pas saya buka sudah dihapus begitu ya nanti ada yang minta susu ya jadi itu untuk pertama hari ini kita sudah mempelajari tes pengukuran penilaian dan evaluasi tugasnya membuat mind mapping berkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi ini semoga materi pada hari ini dikepermanfaat buat kalian dan ke depannya ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih